Intro Dengan adanya nikah masal secara legal ini diharapkan keluarga-keluarga setelah ini kami bina disamping mereka punya administrasi yang formal gitu ya karena setiap orang pasti butuh KTP, anak-anaknya pasti butuh kakak, butuh akte nikah karena ada banyak orang yang tidak punya surat nikah, dipasilitasi agar punya surat nikah ada juga pemuda-pemuda yang kurang mampu, yang tidak punya biaya, dipasilitasi menikah masal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Persatuan Umat Islam atau PUI Banten mengadakan program nikah masal yang diadakan Sabtu 3 Desember 2022 yang bertempat di Gedung Serbaguna Azara, Keluran Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilagon Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cilagon, Haji Sanuji Pertamanta, SIP Ketua PWI Banten Siti Parida Sanuji, MPD Ketua Barnas Kota Cilagon, Kepala Pengadilan Agama Kota Cilagon dan beberapa Kepala Urusan Agama dan masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Cilagon Ada juga Camat Purwakarta serta beberapa lurai yang berada di Kecamatan Purwakarta turut hadir Toko agama, toko ulama, para mempelai pria dan wanita yang mengikuti acara nikah masal Berikut wawancara tim Lugas TV dengan Ketua PUI Siti Parida Sanuji, MPD dan juga wawancara Lugas TV dengan Wakil Wali Kota Cilagon, Haji Sanuji Pertamanta, SIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada giat program nikah masal dari wanita PUI, PUI, Banten Bisa ceritakan dikit Bu, sebelum mengarah ke program nikah masal Apa sih Bu, wanita PUI, PUI? PUI itu persatuan umat islam Jadi semangatnya adalah peduli dengan masyarakat, dengan masalah-masalah masyarakat PUI sendiri berdiri sejak 1917 Pak, sebelum zaman kemerdekaan yang menginisiasi para ulama dengan dinamikanya bangsa PUI itu berkali-kali mengalami perubahan nama dari majlis ulama, majlis ilmi, majlis muta'alim sampai pada serikat ulama baru kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi perserikatan umat islam baru kemudian beralih menjadi persatuan umat islam Tapi tersendiri ya Bu sekarang manajemennya? Dari Mas Umi ya tadinya Oh Mas Umi? Dari Mas Umi gitu, kita berangkat dari Mas Umi Oke Bu, kita balik lagi Bu Ini hari kan mengadakan program nikah masal Bu Tujuannya apa sih Bu? Tujuan utama gitu ya Tujuan utama selain kita ingin menyelesaikan solusi-solusi ya bersinergi dengan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah umat Salah satunya adalah ingin menjadi perekat Perekat diantara sekarang ini kita banyak perpecahan mungkin ya, banyak komunikasi gitu Sehingga mudah-mudahan melalui PU ini kita bisa kembali karena kita tidak berbasis partai kita berbasis organisasi masyarakat keumatan terutama yang muslim sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa bersatu sama umat Islam Nah, momen acara ini itu adalah salah satu sebagai launching gitu kita mengangkap yang lebih fundament atau lebih mendasar, lebih esensial diantaranya adalah ketahanan keluarga Nah, kami menyisir dari mulai administrasi keluarga dengan adanya nikah masal secara legal ini diharapkan keluarga-keluarga setelah ini kami bina di samping mereka punya administrasi yang formal gitu ya karena setiap orang pasti butuh KTP anak-anaknya pasti butuh kakak butuh akte nikah dan seterusnya seperti itu Bu, dengan slogan Stop pacaran, ayo menikah Stop nikah siri, ayo punya buku nikah bisa diartikan Bu? Stop pacaran Banyak orang berpacaran bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya karena tidak punya misi keluarga misi berkeluarga baru 2-3 bulan mereka sudah bisa maka stop pacaran tapi yuk kita nikah arti nikah yang sebenarnya nikah itu ada kawin kalau kawin pasti ada laki-laki dan perempuan kalau yang nikah dilegalkan oleh KUA pasti nikah laki-laki dan perempuan kita ingin kesana sebetulnya kemudian stop nikah siri karena banyak yang dirubikan bukan hanya kaum perempuan tapi termasuk juga anak-anak seperti itu Bu boleh tahu Bu, kotanya ada berapa Bu tadi yang ikut nikah masalahnya? yang kita usulkan itu 100 pasang 100 pasang ternyata setelah dipalidasi oleh pihak Depak yang lolos baru 35 jadi ada seleksi dulu ya Bu? seleksi dulu di KUA nah ini yang sisanya yang kemarin tidak lolos sedang kita inisiasi di mana mereka permasalahannya sedang didampingi terus Bu, terakhir pesanan-kesan terhadap acara ini Bu ke depannya untuk UI saya sangat mengapresiasi Sali dari beberapa donatur PUI tidak akan bisa mengadakan acara ini dengan sukses tanpa adanya donatur maka dukungan semua pihak terutama mungkin KUA yang sudah mempermudah karena itu merupakan prima donanya KUA kemudian juga donatur-donatur yang lain seperti BJB, BSI kemudian organisasi-organisasi masyarakat stakeholder-stakeholder termasuk juga dudinya menggandeng kami saat ini terima kasih banyak Bu ya sama-sama Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak hari ini PUI PUI mengadakan program nikahan masal Pak Bapak sebagai wakil wali kota Cilgon apa pendapatnya Pak terkait kegiatan ini? tentu pertama bahagia, senang terima kasih kepada wanita PUI Provinsi Banten yang dipimpin oleh istri saya Ibu Siti Parida dan wanita PUI kota Cilgon berserta elemen lainnya para panitia bangga berterima kasih karena ada banyak orang yang tidak punya surat nikah dipasilitasi agar punya surat nikah ada juga pemuda-pemuda yang kurang mampu yang tidak punya biaya dipasilitasi menikah masal jadi ini perintah agama ini juga dukungan sosial solidaritas sosial jadi baguslah bisa terus dilanjutkan tentu berkoordinasi dengan Kementerian Agama KUA ini tanpa biaya sepeser pun ya Pak untuk pesertanya ya Pak? enggak 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 Pak saya juga tadi nanya sama Ibu terkait ini Pak slogan yang saya menarik sekali stop pacaran ayo menikah stop nikah siri ayo punya buku nikah jadi dalam Islam itu sebenarnya yang penting mengenal ta'aruf jadi setelah itu kalau sudah yakin sudah hafal sudah kenal yakin keluarga baik-baik orang baik menikah kalau pacaran terlalu lama khawatir ya nanti ternoda ya kan jadi kita menjaga itu menjaga dari zina kemudian menikah itu sunnah tapi ada aturan negara ada perundang-undangan yaitu menikah secara lehal berkoordinasi dengan kementerian agama ada buku nikahnya ada lehalitasnya maka janganlah stop nikah siri nikah siri itu takut enggak punya dana takut ini itu ayo kita bantu agar mereka menikah lehal resmi dan ada buku nikahnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak ini sekotacilgo deh Pak pesertanya sekotacilgo Pak terakhir Pak harapan ke depan terhadap acara ini atau nanti ke depannya PUI akan mengajakkan yang lebih besar lagi acara seperti ini atau gimana sebenarnya acara-acara begini sifatnya stimulan tidak mungkin oleh PUI semua betul-betul tapi semangatnya pemerintahan RT RW Lura Camat seluruh stakeholders kita semua bantu permuda orang yang menikah jangan diperberat yang membuat dia enggak menikah akhirnya menyendiri atau kemudian mengalukan langkah-langkah yang dina yang kedua jangan lagi ada orang keluarga yang sudah punya anak yang enggak punya buku nikah nanti banyak problem administrasi kependudukannya tapi kalau punya buku nikah nanti kakaknya diurus muda KTP diurus muda paspor diurus muda jadi kalau punya buku nikah administrasi kependudukannya lainnya rapih kalau enggak punya buku nikah administrasi kependudukan lainnya nanti acak-acakan tadi saya melihat ada salah satu peserta yang sudah punya anak ya Pak yang mengibut peserta itu juga antusias juga nah ke depan kita bisa tarik lebih awal lagi menikah dengan resmi lehal disaksikan oleh saksi juga dicatat oleh kementerian agama Pak harapannya Pak terakhir Pak terhadap masyarakat Pak Tercilpun mengikuti acara ini Pak saya kira ini acara bagus mari kita dukung bersama kita doakan mereka menjadi keluarga sakin nama wadah warahma panitia terus bekerja lebih luas lagi dalam cakupan lebih luas lagi PHUI terus menuruskan kegiatannya membantu pemuda-pemuda yang menikah dan memastikan orang-orang punya buku nikah dalam pernikahannya makasih 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 Pak siang maselamat atas pernikahan nikah masal yang diikuti oleh yang disingkirkan oleh wanita Pui Banten bisa diceritakan sedikit mas mas ada di mana mas? apa? dari mana? dari Gubang Gede Gubang Gede? Mangku Negara di kecamatan mana itu mas? di kecamatan Pucu Negara Pucu Negara? oh jauh ya itu gak sih lumayan dekat oh dekat mas tujuan mas ikut nikah masal ini apa mas? yang diikuti oleh wanita Pui ini tujuannya biar punya buku nikah biar bisa itu apa? resmi? di catatan si film? ya resmi ya memang sebelumnya maaf sebelumnya udah nikah atau belum? belum oh belum jadi ini awal pertama awal ini awal nikah pertama ini tau dari mana ada nikah masal ini mas? tau dari punya saudara ngasih tau ngasih tau bahwa disini ada nikah masal yang disingkirkan oleh wanita Pui ya mas ya? iya sama bapak wakil bapak wakil mau tanya dong sedikit ada biaya atau memang free semuanya dari free semuanya dari semuanya dari pendataran sampai buku akad nikahnya iya kecuali apa? mas kawinnya kali ya? kecuali mas kawin kecuali mas kawinnya tapi mas kawin juga dikasih oh dikasih? di seprakat alat sholat seprakat alat sholat oke mas bisa ganti kembaknya di mbak lagi posis yaudah mas terkait ini harapan ke depan terkait adanya kegiatan nikah masal atau yang kegiatan lainnya yang disingkirkan oleh wanita Pui mas kenapa? kesan dan pesannya terhadap acara ini? kesan terima kasih kepada bapak wakil wali kota bapak Haji Sanuji yang sudah menyelenggarakan nikah masal terus apalagi dari untuk ketua ketua wanita Pui untuk ketua persatuan umat islam PUI banyak-banyak terima kasih telah berkorban untuk acara nikah masal ini pada panitia-panitia terima kasih ya mas iya ya mas terima kasih